Intro Ismailiah umurnya 34 tahun. Dia menderita torticolis dan scullinus syndrome dari sejak kecil. Kepalanya miring ke kiri dan lehernya sakit, kepalanya pusing, tangannya dan kakinya berat. Dan nafasnya pun sesak sering dikira asma. Dan lekas capek. Setelah saya operasi, kita lihat bahwa dia lebih segar, mukanya lebih bersih, dan gejala-gejala yang lain sudah hilang semua. Ceritakan Ismailiah. Silahkan. Yang keras sedikit. Awalnya saya menderita torticolis sejak lahir. Jadi waktu lahir susah. Jadi udah miring-miring terus dari masih bayi. Jadi bawa ke rumah sakit sama orang tua. Tapi dokternya tidak menyarankan operasi karena takut. Nanti tambah merantakan kata dokternya. Akhirnya orang tua stop ke rumah sakit dan mulai diurut di alternatif. Diurut di tukang urut sampai waktu SD. Tapi gak ada perubahan sama sekali. Akhirnya stop. Mau button stop. Mau sibuk sekolah. Dan sampai besar. Baru saya cari-cari. Mulai cari-cari. Ini sebenarnya penyakit apa namanya. Ke internet. Terusnya juga cari ke luar negeri. Di situ-situ luar negeri. Kasus-kasus yang seperti saya ini. Seperti torticolis ini. Apa namanya. Itu belum ketahuan baru. Sekitar berapa tahun lalu. Saya baru tahu kalau ini namanya. Penyakitnya torticolis. Tapi belum ada di Indonesia yang. Bisa operasi penyakit ini. Karena ada telahir itu. Baru tahun kemarin. Saya lihat video YouTube. Dokter Ali. Dan ternyata ini kasusnya mirip sekali. Dan sekarang gejalanya semua hilang. Gejalanya semuanya sekarang. Setelah di operasi. Alhamdulillah. Udah enak noleh. Udah bisa. Tadinya noleh ke kanan itu susah sekali. Ya. Ketahan. Terus berhenti. Udah berhenti sampai situ. Terus kalau dongak ke atas ya. Ini sakit. Sebelah kanan gak bisa. Ya. Sekarang sesak nafasnya. Hilang juga. Enak. Enak semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda sehat terus. Terima kasih.